Wah, ini mah mati bro, handphonenya Masa sih bang, padahal ini hape baru loh Tapi second sih, emang saya belinya lewat online Saya kan COD-an bang, masa udah rusak gini aja sih? Lah, kalau COD-an mah harusnya kan bisa lu cek dulu bro Udah bang, udah saya cek semua kok pas saya ketemuan sama orangnya, aman Wah, jangan-jangan ini handphone rusak bro, terus dibenerin lagi sama itu orang Permisi Bu Riri, ini saya mau antar hape yang kemarin Bu Riri benerin ke saya bu Eh, si abang tukang servis, gimana bang, udah selesai semua belum hape-hape yang kemarin saya kasih? Peres bu, pokoknya hape-hape-nya sudah saya sulap kayak baru semua, ibu tenang aja deh Yang bener bang, awas ya kalau bohong Bener bu, masa saya bohongin ibu sih, kan saya sudah langganan sama ibu Masa iya sih saya mau kecewain pelanggan setia saya, tinggal uang jasanya aja nih ibu yang belum Ibu nggak lupa kan? Ingat dong, masa saya lupa sih, si abang ini kalau sama duit aja cepet Ini bang uangnya, 200 ribu kan? Iya bu Makasih ya bu, nanti kalau dapat hape-hape bekas lagi langsung saja kontak saya bu Biar ibu juga nggak kelama nungguin selesai saya benerin tuh hape-hape-nya Yaudah bu, kalau gitu saya permisi dulu ya bu Mau lanjut betulin hape-hape yang rusak lagi Soalnya masih banyak banget di rumah hape-hape rusaknya Oke bang, makasih banyak ya ini bang Nah, sekarang tinggal aku cek dulu deh di dalam hape-hape ini Terus selesai dicek, aku jual lagi deh dengan harga yang mahal Akhirnya selesai semua hape-hape ini diperbaiki Dilihat-lihat jadi kayak baru lagi loh ini hapenya Nggak sia-sia aku beli hape ini dari tukang rongsokan Untung tukang servisnya masih mau kalau aku bayar murah ke dia Yaudah, kalau gitu sekarang tinggal aku foto deh Buat aku jual lagi dengan harga yang tinggi Nah, udah selesai dipoto semua hapenya Sekarang tinggal aku jual di toko orange deh Biar pembelinya yakin sama aku Aku kasih sistem COD aja deh Sekarang tinggal tunggu orderan Loh, ini beneran Hape Odo Eno harganya Rp 1.700.000 Aku lihat dulu deh Wah, ini masih mulus si hapenya Aku chat penjualnya deh Dibalas nggak ya? Udah aku inbox Tinggal tunggu respon aja Mudah-mudahan hapenya masih ada Lumayan murah soalnya hape itu Hape keluaran terbaru tapi dijual murah Biar bekas juga kan yang penting speknya Mantep buat main game Kayaknya tuh Kayaknya tuh yang punya hape lagi butuh uang deh Sampai dijual murah gitu Duh kok ini lama ya dibalasnya Telepon aja deh Seger juga ya abis mandi gini Wah, ada yang telpon nih Mudah-mudahan yang mau beli handphone ku Halo Kak, maaf Mau tanya Itu hape Odo Eno-nya masih ada Kak Iya, masih ada Kak Kakak minat Saya minat Kak Itu kelengkapannya apa aja ya? Kira-kira bisa di Nego nggak? Kelengkapannya cuma hape sama casan aja Kak Aduh, maaf Kak Kalau masalah Nego mah belum dapet Kak Itu udah net Saya kasih murah loh Kak Itu saya jual harga segitu Karena saya lagi butuh uang aja Kak Yaudah Kak Kalau emang kayak gitu saya minat Ini COD-an kan ya? Kalau gitu enaknya COD-an dimana ya? Hmm, kita ketemuan di depan Mall Sipira aja gimana Kak? Oh, yaudah Kak Kalau gitu nanti kita ketemuan disitu aja ya Nanti sore aku telepon lagi Kalau aku sudah sampai sana ya Iya Kak, oke Akhirnya orderan pertama aku datang juga Yaudah kalau begitu aku siap-siap dulu deh Duh, mana ya tuh orang? Katanya mau datang duluan Tapi kok malah saya yang duluan sampai sini sih? Aku telepon ah Loh, kok gak dia angkat sih ya? Maaf Kak Eh, mbak maksudnya Yang jual hape di marketplace ya? Ini saya yang tadi siang telepon Oh, iya-iya Kak Ini Kak hapenya sama casannya Silahkan dicek dulu Wah, ini mah masih bagus banget ya handphonenya Yaudah mbak Saya ambil hapenya ya 1.700.000 kan ya mbak Ini uangnya Oke, kalau gitu deal ya kak Iya mbak Saya permisi dulu ya Makasih ya Akhirnya transaksi yang pertama aku sukses Sekarang tinggal nunggu transaksi lainnya Kalau begitu aku muter-muter mall ah Wah, keren ya main game pake hape ini Nggak ngelag-ngelag Termasuk untung nih saya beli hape ini Itu orang yang jualnya gak rugi apa ya? Mentang-mentang butuh uang itu si mbaknya Seenggaknya kan dijual lebih dari 1.700.000 juga masih banyak yang mau orang-orang Mungkin memang ini rejeki saya kali ya Udah lanjut lagi ah main hape barunya Wah, rating penjualanku naik pesat hari ini Kalau terus begini aku akan terus banyak uang nih Tok hapeku masih 3 lagi Dari hasil penjualanku hari ini Aku berhasil mendapatkan 25 juta Padahal hape-hape yang aku jual adalah hape hasil servisan semua Ternyata cari uang dengan cara seperti ini Emang bener-bener menguntungkan Kalau aku nggak kayak gini Gimana aku bisa bertahan hidup Toh lagian juga selama ini aman-aman aja Gak ada yang komplain kok Capek juga ya Aktivitasku hari ini padat Tapi nggak apa-apa Yang terpenting uangku banyak Waduh, stok ayam saya tinggal sedikit lagi Saya telpon suppliernya dulu deh Loh, kok nggak hidup sih ini hape? Padahal semalam masih saya pakai main kok hape ini Gimana nih kok? Nggak mau hidup-hidup ya? Kenapa bro? Kok panik gitu sih? Nggak tahu nih bang Ini hape saya kok nggak bisa hidup ya? Padahal tadi malam masih saya pakai main game ini hapenya Coba saya lihat bro Wah, ini mah mati bro Handphonenya Masa sih bang? Padahal ini hape baru loh Tapi second sih Emang saya belinya lewat online Saya kan COD-an bang Masa udah rusak gini aja sih? Loh, kalau COD-an mah Harusnya kan bisa lu cek dulu bro Udah bang Udah saya cek semua kok Pas saya ketemuan sama orangnya Aman Wah, jangan-jangan ini handphone rusak bro Terus dibenerin lagi sama itu orang Eh, eh, eh Nyalan nih bang Alhamdulillah Loh kok layarnya jadi warna hijau semua Gimana ini bang? Kenapa bisa jadi hijau gini ya bang? Wah, udah bener bro Udah fix lu Kena tipu itu Waduh, saya kena tipu Hilang deh uang saya yang 1.700.000 Waduh Wah, hape saya bunyi lagi nih Pelanggan lagi nih kayaknya Halo, iya pak Ada perlu apa ya? Maaf mbak Hape ipongnya masih ada kan mbak? Ini saya lihat di marketplace Jual beli mbak jual hape Oh, masih pak Bapak minat Kalau bapak minat Bisa langsung ketemuan aja sama saya nanti pak Di taman anggrek ya pak Jam 4 sore Iya mbak Saya minat Kalau gitu nanti jam 4 ya mbak Kita ketemuan di taman anggrek Tuh, kan bener apa kata saya Pasti pelanggan lagi yang telpon Semangat-semangat Ayo cari cuannya sekarang Tinggal kita siapin deh hapenya Aduh Udah setengah jam lebih kok Belum datang-datang juga ya Ini yang mau jual hapenya Jangan-jangan cuma bohong doang nih Masa iya dia bohong sih kan dia yang janjiin Udah jam segini Dia belum datang juga di taman anggrek 5 menit lagi gak datang Saya pulang aja deh Daripada nunggu lama Hah, kakek-kakek Maaf ya kakek Kelamaan ya Kakek yang mau beli hape ya Saya minta maaf ya kakek Nunggunya kelamaan Soalnya jalanan macet tadi Iya mbak Saya yang mau beli hape mbaknya Buat cucu saya soalnya Kepapa kok Untung mbaknya datang Kalau gak saya mau pulang aja tadi Oh iya mbak Boleh saya lihat hapenya gak mbak Biar mastiin aja Kalau hape mbak itu bagus Udah itu aja kok mbak Oh iya boleh-boleh kek Ini kek Silahkan dilihat-lihat dulu Pantes aja kakek beli hapenya Ternyata buat cucunya si kakek Saya kira hapenya buat kakek pakek Kalau kakek pakek mah Keren banget jadinya nanti Hehehe Enggak kok mbak Ini buat cucu saya Kasian dia gak punya hape soalnya Jadi saya ngumpulin uang Buat beli dia handphone Wah ini masih bagus banget ya mbak hapenya Iya dong kek Masa handphone jelek Saya jual sih Gak mungkin banget lah Ini uangnya ya mbak Maaf mbak uangnya receh Pokoknya saya baru habis buka celengan saya Saya belum sempat dukerin dulu tadi Harganya 14 juta kan ya mbak Itu pas kok Uang recehannya ada 14 juta Buset deh Ini kakek-kakek beli hape Uangnya receh semua gini Iya kek Gak apa-apa Yang penting kan jodohnya uang Yaudah kek Kalau gitu saya pamit duluan ya Semoga awet hapenya Mudah-mudahan si cucu senang Kakek beliin hape ini Gak apa-apa deh Uang tabungan kakek habis Yang telepon ten cucu bisa punya hape Aku cepet-cepet pulang deh Kesabar mau kasih ini hape ke cucuku Assalamualaikum Eh cucu kakek yang cantik Lagi ngapain nih Kok benggung aja sih Iya kek Aku ada tugas sekolah Harus pake aplikasi kek Sedangkan hape aja kan Aku gak punya kek Mana harus dikerjakan sekarang lagi tugasnya Kalau enggak Nanti aku gak dapet nilai Dan bisa tinggal kelas nih kek Tenang aja ya Cucu kakek yang cantik Ini Kakek beliin hape Buat cucu kakek yang paling cantik Wah Ini beneran hapenya buat aku kek Makasih banyak ya kek Akhirnya Aku punya hape juga Wah Hape ipong lagi Makasih ya kek Kakek memang kakek terbaikku Aku Jajal hapenya dulu ya kek Loh kek Kok lahirnya jadi hijau kayak gini sih Emangnya Tadi kakek ngecek dulu pas beli Jangan-jangan Kakek kena tipu nih Masa sih cu kakek kena tipu Gak mungkin ah Coba kakek telepon deh ke orang yang tadi kakek beli hape Pasti udah gak aktif nomornya Iya-iya kakek coba telepon dulu ya cu Wah cu Bener cu Hapenya Nomor hapenya dia sudah gak aktif cu Tuh kan bener Kakek kena tipu Ya Allah Tegak banget orangnya Kok bisa kayak gitu Habis deh uang tabungan kakek Akhirnya Sekarang aku jadi orang yang banyak uang Berkat usaha jual hape rusak ini Aku bisa punya mobil mewah Uang di tabunganku pun sekarang mencapai 300 juta Senangnya punya banyak uang Aku bisa shopping setiap hari Bisa main ke mall sepuas yang aku mau Sekarang coba cek dulu ah Barang daganganku di marketplace Stok di rumah masih ada 5 hape lagi yang belum kejual soalnya Waduh kok ini ada postingan orang dicari Ini kan foto saya Jangan-jangan Saya sudah ketauan nih Loh itu kan Mbak-mbak yang waktu itu jual hape rusak ke aku ya Wah iya bener nih Aku samperin aja dia Eh mbak masih inget saya gak Saya orang yang beli hape mbak Satu bulan lalu mbak Usaha itu yang jujur dong Masa hape rusak dijual sih Gimana sih mbaknya POD yang saya beli di mbak itu Baru satu hari saya pake Udah rusak aja Eh mas jangan sembarangan ya Kalau ngomong Kamu itu bisa saya tuntut tau Sembarangan aja Kamu nuduh orang jual hape rusak segala Kamu kali yang pakenya gak bisa Kamu tau sendiri kan Hapenya hidup pas kamu cek Duh ternyata bener lagi Orang-orang sudah mulai mencium usaha curangku ini Biasa pegang hape murah sih Jadi pegang hape mahal langsung rusak Dih kok malah galakan si mbaknya Orang salah bukannya minta maaf Malah salah-salahin orang Dasar gak jelas Duh gimana ini ya Saya udah viral di medsos Orang-orang sudah tau Kalau saya menjual hape rusak Kalau saya gak kabur sejauh-jauhnya Nanti yang ada saya bisa ditangkap Mang Lisi Terus saya masuk penjara Dan semua harta saya ini Yang saya kumpulkan selama ini Nanti bisa disita Enggak Saya gak mau jadi miskin lagi Lebih baik saya kabur sejauh-jauhnya sekarang Eh eh Apaan itu Tidak Saya dimana ini Kok tempatnya serem banget sih Tolong Tolong saya Riri Waktumu sudah tiba Sekarang saatnya kamu Mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu Selama kamu masih hidup di dunia Kamu selalu berbuat dosa Riri Kamu menipu pedagang ayam Kamu menipu kakek-kakek Dan banyak hal buruk Dan dosa yang kamu lakukan selama kamu hidup Sekarang Ikut aku ke neraka Riri Tidak Tidak Aku tidak mau Ya Allah Ampuni aku Tolong Tolongin aku Sudah terlambat Riri Sekarang Kau sudah meninggal Menyesal pun percuma Kau teriak-teriak pun Tidak ada yang bisa mendengar Sekarang Ayo ikut aku ke dalam neraka Untuk mempertanggungjawabkan semua kelakuanmu Tidak Aku tidak mau Ampun Ya Allah Ampuni aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat si Fira Pada sehat semua kan Dari cerita tadi Banyak hikmah dan ilmu yang kita bisa ambil Contoh besarnya adalah Pertanggungjawaban Atas apa semua perbuatan kita Semasa hidup Nanti setelah kita mati Ingat ya buat sahabat si Fira Bahwa hari pertanggungjawaban itu nyata Dan ada Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban Atas semua kelakuan kita Selama hidup di dunia Jika kita terlalu sering lalai Dan selalu berbuat dosa Maka pintu neraka sudah pasti diambang mata Ingat Siksa neraka itu pedih Jadi manfaatkan Sisa hidup kita ini Sebagaimana mestinya Hakikatnya kita sebagai manusia Yaitu beribadah Sampai ketemu lagi di episode Si Fira animasi selanjutnya ya Dadah